Terawangan IWB kembali terbukti Walaupun kita harus menunggu sebentar lagi Namun, per hari ini Honda sudah meluncurkan New P-Check 164 Katuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Pro Ketemu lagi dengan Youtube Iwan Benaran Masya Allah, Cah Bayangin aja Baru tadi pagi Wibing Gara video di Lalah, Cah Baru saja mendapatkan informasi Langsung dari Honda Jepang Bahwa Honda resmi secara ofisial Meluncurkan generasi terbaru PCX 150 Yang sudah dibocorkan kesahapan semuanya Ini merupakan generasi terbaru Jadi bukan hanya facelift Tapi ini all new model New PCX 50 Yang sekarang menggunakan engine baru Yakni 156 cc Dan disebut oleh Honda Merupakan Honda P-Check 160 Jadi bukan lagi P-Check 150 Di Jepang disebut sebagai P-Check 160 Nah yang menarik Cah Semua bocoran yang Ibi sampaikan semuanya Kesampean itu terbukti Cah Walaupun di tanah air kita harus menunggu sebentar lagi Tapi bisa Ibi pastikan bahwa inilah generasi yang akan diluncurkan juga di tanah air Seluruh bocoran perbedaan sudah besar kesampean mengenai engine nya Kemudian mengenai fiturnya Kemudian mengenai power nya Dan semua predisi ini Insya Allah Alhamdulillah hari ini Bener-bener bisa kita katakan akurat Yang pertama New PCX 150 Atau di Jepang disebut Yang terbaru saat ini Sebagai PCX 150 Sampain akan melihat Engine nya sudah menggunakan All new engine Mesin baru yang sudah tidak lagi menggunakan 2 katup Namun sudah 4 katup Dan kemudian tidak hanya itu Kompresi nya pun dinaikkan Hingga 12 dibandingkan 1 Untuk generasi terbaru ini Bisa kita pastikan menggunakan New ESP Plus Jadi inilah engine baru Engine yang sama Yang digunakan SH-155 Yang sudah Ibi besar kesampean semuanya New engine Namun beda secara power dan juga komposisi atau mapping Seperti yang sampein tau SH-155 di Eropa Itu memiliki power Mencapai 16,1 PS Sementara untuk new PCX ini Yang 160 cc Atau 156 kita sebutnya Pure nya Memiliki power 15,8 PS Dan juga torsinya Nah ini yang beda cak Kalau SH-155 secara power Mungkin lebih tinggi Dibandingkan dengan PCX Yang mencapai 15,8 Dibandingkan 16,1 Tapi untuk torsinya PCX unggul Dibandingkan dengan SH Jadi PCX terbaru ini Sudah tembus 15 Nm Sampain bayangin aja Gila banget Ini bakal menjadi lawan berat Buat N-Mac Jadi ini akan seru banget Dan apalagi bobotnya juga sama Tidak lebih berat dibandingkan dengan N-Mac Dimana PCX terbaru ini Mencapai 132 kg Untuk versi ABS Nah jadi Ini sudah gamblang semuanya Apa yang sudah dibesarkan Kesamaan semuanya Terjawab di hari ini di Jepang Apalagi Sama juga Dengan bocoran sebelumnya Bahwa untuk new PCX ini Sudah dibekali dengan Honda Selectable Torque Control Jadi HSTC HSTC ini sama dengan Traction Control Di N-Mac Jadi kalau Traction Control Itu hanya sebutan HSTC itu sebutan Atau istilahnya beda istilah Tapi secara konsep Fungsi itu sama Jadi ini mengatur Supaya ban tidak selip Jadi kalau sama ada yang komen Beda lah Cah Iwan Traction Control sama HSTC Ya samimauan mas Sampai yang justru Sampai yang saya kasih tau Saya kasih tau Karena itu hanya beda nama patent Seperti kita ngomong Monocross Dengan Unitrack Atau juga Prolink Itu sama saja Jadi modelnya itu ya Model Link Cushion Untuk Monoshock Hanya beda nama patent Sama dengan ini Untuk yang Traction Control itu sama Jadi kalau di Yang mahal disebut Traction Control Kalau di Honda sebagai HSTC Jadi itu even di Forza 250 pun Sebutannya walaupun Di Traction Control Sebutannya adalah Honda Selectable Traction Control Jadi ini untuk Mengatur torsinya Akselersinya Jadi secara otomatis Elektronik akan membaca Jika ditemukan Gejala slip pada ban Ini hanya beda nama patent Tapi secara fungsinya Samimauan Cah Dengan Traction Control Elektronik akan membaca Jika mendapatkan ban Terindikasi slip Dan inilah yang Diberikan oleh Honda Pada New PCC 50 ini Yang menarik lagi Cah Selain daripada Engine yang sudah mencapai 15,8 PS Dan juga torsinya Mencapai 15 Nm Samimauan akan melihat Untuk framenya Masih sama dengan Model tubular Jadi dia model Double Gradle Ini bisa kita pastikan Ternyata desainnya Sama plek dengan Eropa Yang pernah Ibi share kesampaian Dan ini juga disenyalir Akan sama dengan Versi tanah air Samimauan sudah tahu kan Kalau mengikuti video yang benaran Kan ada 3 komponen Ibi bocor kesampaian Dan memang plek Dari sisi apapun itu Bakal mirip dengan versi Eropa Artinya untuk versi lokal nanti Disenyalir Bakal juga sama dengan Versi Jepang Nah untuk versi Jepangnya Saya akan melihat bahwa Ternyata komposisi Dari peleknya juga cukup unik Jadi peleknya Ternyata untuk depan Belakannya beda Jadi pelek depannya 14 inci Sementara belakang Ringnya 13 inci Ini yang dikatakan oleh Honda Jepang Kata Ibi benar atau enggaknya Ya kita akan lihat Di tanah air nanti Dan yang pasti Kalau untuk Namanya peleknya Itu keren banget Peleknya itu Model Y Dan Y nya itu Y sedikit Sedikit apa Mencong gitu Keren banget lah Ibi sudah share Kesamaan semuanya Modelnya pun bakal Identik dengan Eropa Termasuk dari Desain lampunya Lampu belakang Setelahnya kan sudah mirip Banget dengan Forza 250 Versi Jepang pun sama Ternyata Jadi enggak ada perbedaan Untuk NG ESP Plus ini Diklaim Honda Adalah mesin yang Lebih powerful Lebih smooth Dan juga lebih Minim vibrasi Jadi Honda melakukan Pembaruan pada intakenya Lalu juga Honda Melakukan beberapa Pembanaan Sehingga motor ini Diklaim lebih irit Termasuk juga Lebih minim vibrasi Jadi lebih alus Kang Mas Kemudian untuk Sisi pengereman Pengereman sudah menggunakan Anti lock brake system Atau BS Dan masih single channel Sepertinya Honda Memang cukup percaya diri Dengan single channel ini Karena memang kita tahu Bahwa ABS nya dari Pecek Dari dulu sampai sekarang Walaupun single channel Dia lebih smooth Satu detiknya itu Dia lebih banyak Jepitnya itu Lebih cepat gitu Jadi satu detik itu Bisa 20 atau 25 kali Kalau enggak salah Jadi ini lebih smooth Dan lebih akurat Makanya Honda tetap Mempertahankan itu Kemudian di Jepang Kita akan lihat Untuk banyak Ternyata sudah menggunakan Michelin Kalau di Indonesia Enggak mungkin Suspensi belakang Sebenarnya sudah Naik stroke nya Sekarang 95 mm Lebih tinggi Dibandingkan Terlebih panjang Dibandingkan sebelumnya Sehingga menurut Honda Ini akan meredam Goncangan dengan Lebih baik Dibandingkan dengan Generasi sebelumnya Tidak hanya itu Untuk menjamin Kenyamanan Honda Juga memberikan Tangki BBM Yang sangat besar Di kelasnya Yaitu mencapai 8,1 liter Dengan bagasi Mencapai 30 liter Tidak puas dari sana Honda juga memberikan Front in the box Atau rak tertutup Sebagai tempat Untuk menyimpan handphone Ketika kita charging Kerennya lagi USB charger Yang dicangkokkan Sudah mengadopsi USB Type-C socket Nah yang paling menarik lagi Adalah sisi speedometer Sampai perhatikan Di sini Dari gambar ini Dari lampu Illumination Ijo ini Ternyata adalah Indikator lampu sen Ketika kita menyalakan Lampu sen Jadi ketika lampu sen Nyala Signal Yang akan blinking Itu warna ijo ini Jadi memang Keren banget Desainnya Honda Jepang Menawarkan New PGX 160 Dengan 4 pilihan warna Yaitu Candy Rest Red Matte Dim Green Metallic Poseidon Black Metallic Dan juga Pearl Jasmine White Honda memastikan Akan menjual Generasi terbaru ini Di angka 407.000 yen Atau jika kita Konversi ke rupiah Jatuhnya adalah 55 jutaan Kui harga Jepang Cak Memang Jika kita bandingkan Dengan harga PCX sebelumnya Terjadi kenaikan Yang cukup signifikan Sebagai informasi PCX lawas di Jepang Dijual di angka 357.500 yen Atau jika kita Konversi ke rupiah Jatuhnya adalah 48,3 jutaan Ini artinya Terjadi kenaikan Hingga nyaris 7 jutaan Dibandingkan dengan Generasi lawas Sekarang tinggal kita Lihat Apakah Astra Honda Motor Mampu menekan Bandrol New PCX 164 Katup nanti Jika ternyata Demikian Asli Ini motor Bakal bikin pusing Oke Jadi semuanya Sudah gamblang Buat sampein semuanya Cak Artinya Bahwa seluruh Terawangan IBB Saat ini bisa kita katakan Akurat Insya Allah Akurat Baik dari desain Baik dari fitur Baik kemudian dari Powernya Walaupun ya Powernya IBB Berisi kan 16an Ternyata 15,8 Ya itu coba dimaklumi Karena pasti Setiap negara memiliki Regulasi berbeda IBB gak tau Apakah di tanah air nanti Kompresinya juga 12 Dibanding 1 Atau lebih rendah Atau justru Mungkin dibalik Torsinya mungkin lebih rendah Sementara di tanah air Lebih tinggi untuk powernya IBB gak tau Tapi yang pasti di Jepang Saat ini power dari PCX sudah mencapai 15,8 PS Pada putaran 8.500 RPM Sementara untuk torsinya Di kisaran 15 N per meter Pada 6.500 RPM Ini jelas meningkat cukup besar Dibandingkan dengan genesis sebelumnya Dimana powernya hanya 14,7 sekian Dan juga torsinya di angka 13, sekian Nm Sekarang secara official Jepang Sudah dirilis New PCX 160 Yang disebut mereka demikian Dengan kubikasi 156 cc Dan juga fitur Sudah menggunakan switch charger Model Type-C Jadi ini yang paling baru Artinya yang sudah maju Jadi seperti ya gini Seperti handphone-handphone gini Jadi bisa menggunakan Type-C Sudah tidak lagi USB biasa Dan ini lebih fast charger biasanya Kondisi dimana persaingan di maxi scooter ini Bakal lebih panas Sekarang tinggal AHM nanti Seperti apa strateginya Dan kita tahu bahwa Ingat N-Mac memiliki sub-tank Atau suspensinya sudah mudah tabung Apakah Honda tetap percaya diri Dengan model biasa Kita gak tahu Dan kita akan lihat Seberapa kuat Astra Honda Motor Mematok harga Apakah di Indonesia Bakal di bawah 40 Ibu-bisi sangat yakin Di bawah 40 Cuman kita lihat Apakah Astra Honda Motor Akan membekali B-check ini dengan sub-tank Atau Ya kita lihatnya Suspensi tabung Yang menjadi strength point Dari N-Mac Kita lihat saja Jikapun memang tidak nanti Berarti dari AHM Cukup percaya diri Mengingat B-check sekarang Juga cukup laris Caya Kalau sama lihat Di jalan-jalan sudah cukup banyak Menggunakan B-check Makanya Ini generasi terbaru ini Ibu-bisi gak bisa bayangin Nanti seperti apa Tapi kalau menurutnya Napsu memang gak ada Habisnya Cak Pokoknya Ibu tugasnya Secara buat sampaian semuanya Bahwa officially Hari ini Honda Global Sudah meluncurkan Generasi terbaru PCX150 Yang disebut sebagai PCX160 Dengan beberapa perumbakan Yang cukup signifikan Khususnya dari dapur pacu Yang sudah all new engine Yang disebut sebagai ESV Plus Vibrasi lebih minim Bahkan Catholic Converter Dari Kenapotnya Juga dirubah Jadi Catholic Converter ini Pertama Untuk mengurangi emisi gas buang Jadi emisi gas buangnya Lebih baik Dan juga untuk Mengurangi lost power Jadi ini juga Kombinasi antara engine Dan juga Kenapot ini Ya membuat kita penasaran Seperti apa Nanti di lapangan Dan juga sama yang tahu Bahwa motor ini sudah Benar-benar keren Dari sisi desain Semua selera Semua tinggal Sampaiannya menunggu Dan kita lihat Bagaimana sosok ini Akan layar di tanah air Apalagi Soundingnya Kalau tidak bulan Desember Ya paling Januari Paling telat Februari Ya sebenarnya sudah Tidak surprise Karena sudah dirilis Di luar negeri Tapi tidak apa-apa Kita lihat saja Tetap kita pantau Dan yang pasti Semua terawangan IBB Ternyata menuju Ke arah yang benar Alhamdulillah Jadi ilmu Lampah lumpuh Masih sakti Kang Mas Alhamdulillah Jadi gitu Cah ya Matur-matur Sampai menonton video yang benaran Sekali lagi Dan jangan lupa Cah Sampai like, share, dan subscribe Biar IBB selalu semangat Memberikan update informasi Di Youtube Tentang motor-motor baru Dan sekali lagi juga Jangan lupa Sampai menonton Karena ini yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Joss Gandus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya